Udah jelas banget nih kalau film ini bukan film horror untuk orang-orang yang lemah. Oke, balik lagi di Playstop Rewards. Kali ini kita akan memberitahu kalian fakta menarik yang perlu kalian tahu sebelum kalian menonton film Midsommar. Yang pertama adalah mengenai Ari Aster sebagai sutradara dari Midsommar. Mungkin kalian masih baru denger nama Ari Aster sendiri. Wajar banget karena Midsommar ini merupakan film keduanya dari Ari Aster. Dimana debut pertamanya dia adalah di film Hereditary tahun lalu. Itu adalah salah satu film horror terbaik tahun 2018 yang menurut gue pantas untuk masuk nominasi Oscar. Sayangnya nggak masuk sama sekali. Bahkan sebenarnya para fans pun juga banyak yang kecewa ya kenapa Hereditary bisa nggak masuk Oscar. Meanwhile banyak film-film yang nggak pantas masuk Oscar, nggak masuk Oscar. Walaupun track recordnya Ari Aster ini baru satu film ya filmografinya. Itu nggak membuat kita harusnya nggak mau nonton Midsommar ini ya. Karena Hereditary ini sendiri sebuah film horror yang cukup berbeda sekali dan bagus banget gitu. Ekspetasinya juga Midsommar ini juga akan selevel itu atau bahkan lebih tinggi. Gue rasa akan lebih tinggi dari Hereditary karena kalau kalian lihat trailernya sendiri itu berupakan film horror yang cukup berbeda. Yang kedua, kalau kalian udah lihat trailernya dari Midsommar, Jadi udah jelas banget nih kalau film ini bukan film horror untuk orang-orang yang lemah dalam nonton film horror ya. Bahkan sutradaranya sendiri tuh punya term selainnya untuk mendeskripsikan film ini nih. Jadi Ari Aster bilang kalau Midsommar ini merupakan film tentang putus atau a break up movie. Sama seperti ketika mendeskripsikan Hereditary, si Ari Aster ini bilang Hereditary itu sebuah film family tragedy gitu. Jadi kalau kita mau sangkut pautin, family tragedy, Hereditary ternyata dibuat selevel itu, sebagus itu, seepik itu. Harusnya break up movie-nya Midsommar ini juga bakal lebih another level of break up movie gitu. Jadi ekspetasi kita bakal tinggi banget nih terhadap Midsommar. Lalu yang ketiga, hampir semua cast dari Midsommar ini merupakan aktor muda berbakat yang bahkan namanya tuh masih awam di kalangan film industri nih. Coba ya kita breakdown ya satu-satu ya. Soren Spock ini paling dikenal lewat perannya sebagai Catherine di film Lady Macbeth tahun 2016. Terus ada juga film lainnya Outlaw King, Fighting With My Family, dan Black Widow nanti ke depannya ya. Black Widow tahun 2020 ya. Lalu Jack Reiner, mungkin familiar di film Mowgli sebagai pengisi suaranya Brother Wolf. Dia juga pernah muncul di film Grassland barengan sama Will Poulter. Will Poulter ini salah satu cast di Midsommar juga. Nah, kalau Will Poulter ini pernah main sebagai Colin di Black Mirror Bandersnatch kalau kalian tahu. Ini paling terkenal banget nih Black Mirror Bandersnatch. Terakhir, William Jackson Harper. Dia baru pernah main di film The Good Quest sebagai Profesor Cidi Anagonya. Jadi bisa dibilang semua cast-nya ini masih baru gitu, bukan cast-cast yang terkenal ya. Lalu selanjutnya adalah mengenai tone dari film ini. Bahasa Inggrisnya tuh termenya Broad Daylight. Jadi penonton kan udah biasa nih kalau film horror tuh ditakut-takutin sama nuansa yang gelap, misterius. Intinya gelap sih. Kenapa gelap? Ya karena gelap itu representasi kekhawatiran seseorang gitu. Representasi ketakutan seseorang. Karena ketika gelap, vision kita kan juga jaraknya pendek ya. Jadi kita nggak tahu apa yang di depan gitu. Terus ada bayangan atau apa yang muncul gitu kan di dalam kegelapan. Jadi bener-bener kayak kita nggak bisa expect sesuatu yang akan di ekspetasikan. Itu yang membuat kegelapan itu salah satu elemen film horror yang paling menakutkan. Berbeda dengan Midsommar. Midsommar malah Broad Daylight banget gitu. Terang banget. Malah bisa dibilang terlalu terang untuk ukuran film horror gitu. Kalau di salah satu trailernya tuh sempat nanya tuh ada salah satu cast-nya. Ini jam berapa gitu ya? Jam 9 malam. Tapi kayak kelihatan siang. Terik banget gitu. Mungkin alasannya dibuat terang karena semacam antitesis dari film horror ya. Si Arya Astra ini membuat film. Kalau ternyata film terang-terang gini bisa juga loh dijadiin horror yang menakutkan dan menyadiskan. Mungkin alasan lainnya adalah kalau misalkan di gelap-gelap itu karakter utamanya protagonisnya lari-lari dikejar antagonis bisa sembunyi. Kalau terang-terang gini kan protagonisnya dikejar-kejar sama antagonis. Gak bisa sembunyi. Mau sembunyi dimana orang terang gitu. Jadi gak ada tempat untuk sembunyi. Yang pasti adalah kalau membuat sebuah antitesis film horror tuh pastinya akan menjadi lebih menyeramkan gitu. Ini seperti kayak ketika menonton orang psycho tapi sambil senyum-senyum. Itu kan kayak antitesis gitu. Melihat kalau orang psycho biasanya serem atau apa ini malah senyum-senyum gitu. Jadi itu lebih menyeramkan daripada elemen-elemen horror pada umumnya. Lalu yang selanjutnya mengenai plot utama dari Midsommar ini sendiri. Jadi ceritanya ini ada dua karakter utama yang namanya Danny dan Christian. Dia pasangan yang lagi berada di ujung tombak mau putus atau enggak. Singkat cerita mereka berdua sama temen-temennya si Christian ini mau pergi ke festival pertengahan musim panas di Sweden. Jadi dia pergi ke satu desa terpencil di Sweden untuk ikutin festival musim panas yang namanya Midsommar. Berharap ingin memperbaiki hubungannya Danny dan Christian. Malah mereka mendapatkan kejadian-kejadian yang ada di trailer tersebut lah kalian bisa tonton. Jadi horror gitu. Jadi plot utamanya seperti itu kira-kira. Lalu yang terakhir hampir semua materi Midsommar ini terinspirasi dari ritual tradisionalnya Skedinevian. Sweden itu kan salah satu bagian dari Skedinevian ya di Eropa Utara situ. Perayaan yang diadakan pada hari Jumat di bulan Juni ini diadakan untuk menghormati hari terpanjang dalam satu tahun ini. Jadi setiap tahunnya itu hari terpanjang itu berada di bulan Juni lah. Nah spesifiknya di hari Jumat. Tradisinya itu kurang lebih mirip sama ritual paganisme ya. Jadi mereka itu kayak bikin festival untuk meminta kebaikan dari Dewa Matahari. Nah di Sweden ya festival ini didekorasi dengan karangan-karangan bunga. Sama seperti yang ada di filmnya. Terus semua bisnis atau toko tuh harus ditutup sepanjang hari hanya untuk merayakan tradisi ini. Ini sama seperti paganisme banget ya hari sabat gitu. Ya kalau kalian lihat di film tuh ada tiang di tengah-tengah gitu dipakai buat nari-nari. Dan juga ada api unggun besar. Ini mirip banget kayak paganisme kayak filmnya The Wicker Man. Terus ada juga acara membaca nasib orang lain untuk menentukan siapa yang akan mereka nikahi. Intinya sih festival ini mirip banget dengan paganisme cuma versinya Swedia lah. Festival ini kurang lebih menjadi inspirasi terbesar dalam film Midsommar ini. Nah kira-kira itu aja fakta menarik yang perlu kalian tahu sebelum kalian menonton Midsommar. Thank you udah nonton. Seperti biasa komen, jangan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!